Ratusan pemudik ini berangkat dengan KM Lambelu, tujuan pare-pare Sulawesi Selatan dan Tarakan, Kalimantan Utara. Para penumpang memilih mudik hari ini guna mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang apabila mendekati perayaan Idul Fitri. Selain KM Lambelu, juga terdapat KM Tilong Kabila dengan tujuan Bau-bau Sulawesi Tenggara serta Labuang Bajo Bima. Hingga 3 April penumpang di Pelabuhan Makassar tercatat 13.917 penumpang. Penumpang naik 13.028 penumpang dan penumpang lanjutan 10.901 penumpang. Mau ke Kalimantan Utara buat mudik. Mudik? Iya, penawangan. Itu memang asalnya dari Kalimantan atau bagaimana? Orang tua campur. Oh berarti kebanyakan keluarga di sana ya? Iya. Kenapa memilih hari ini mudik? Karena kalau tanggal 6 itu kan mudikkan mudik saja, jadi lebih baik tanggal ini tanggal 3. Untuk menghindari penumpukan? Iya.